Enggak boleh dibangun, enggak boleh dibangun, padahal sudah rumah-rumah, sertifikat hak milik. Kami sudah mengumpulkan data-data sertifikat yang memiliki tanah tersebut, tanah ini. Yang kita katakan itu adalah tanah hak milik, saya yakin itu saya dibuktikan, kalau hak milik salah, saya siap ditentu kok. Ada yang terlihat mendongkrok-medongkrok itu, itu kan. Melayan petani itu kan pejuang, dia tidak berharap banyak dengan pemerintah. Dia mandiri, berangkat pagi, nah kalau kerja ya jangan terlalu banyak, jangan teka-teka sama masyarakat, kita aja. Akhirnya ini cuma diakui, diakui gini aja, oke. Iya, 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 iya. Kemarin yang garap itu tidak stres dengan keadaan adanya matok, itu tetap digarap. Loh, kenapa kok usah terlalu banyak dipakai? Takut, iya, baik. Karena nggak boleh. Forum ini kita akan jadikan satu wacana untuk membawa ke ruang terang. Masalah-masalah yang hari ini sedang kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbicara di ruang terang. Nah, ruang terang ini kebetulan memang ruang ini lagi terang, karena kita nggak ada ruangan. Dan hari ini saya berbincang di podcast ini berbeda dengan biasanya, karena biasanya kita ada kursi, hari ini kita nggak pakai kursi. Kita duduk apa adanya. Tentunya bersama dengan Pak Bambang Ujayanto. Apa kabar, Pak BW? Baik, masafel. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ini berbeda nih, Pak. Dan tentunya sekarang ini saya sedang berada di daerah kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, di pinggiran Rawa Pening. Bersama dengan saya, di sini ada Pak Kasihan, ada Pak Ramlan ya, sebagai Kepala Dusun, dan ada Mas Bogi. Apa kabar semuanya? Baik, baik. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Pak Kasihan ketika hadir di suatu festival keadilan ya. Di sana kemudian saya berbincang dan banyak hal yang kemudian saya merasa bahwa permasalahan-permasalahan yang menyakitkan masalah keadilan perlu kita bawa ke ruang terang dengan harapan jangan sampai masyarakat dirugikan. Dan tentunya kita ingin ada keadilan yang, apa namanya, diberlakukan dengan sebagaimana mestinya. Saya sampah dulu pada kesempatan ini, Pak Kasihan. Pak Kasihan, bisa Pak Kasihan ceritakan bagaimana permasalahan yang ada sekarang ini di, Bapak tinggal di pinggiran Rawa Pening ya. Bapak tinggal di Rawa Pening ini kan isu yang dibicarakan adalah terkait dengan pematokan yang memasuki area kepemilikan tanah warga masyarakat di sekitar Rawa Pening. Dan itu kemudian bermasalah karena tanah masyarakat ini yang adalah hak milik yang diakui negara, kemudian dianggap bahwa itu adalah masuk wilayah Rawa Pening. Bisa diceritakan sedikit, Pak Kasihan. Terima kasih. Lalu kita sampaikan apa yang dipertanyakan tadi. Memang saya, hidup saya sejak dulu nenek moyang kita juga hidup di pesisir Rawa Pening ini. Kebetulan kampung saya adalah kampung kelurahan. Bukan kelurahan itu wilayah kepala dia, tapi kelurahan itu kampung. Nama kampungnya. Nama kampung itu kelurahan. Kebetulan saat ini dari kampung saya dan masyarakat semua itu, bukan ya ini karena saya menambung aspirasi sekitar Rawa Pening ini ceritanya sama. Bukan hanya kampung saya, wilayah sekitar Rawa Pening dipatok. Ini patok apa nih, Pak? Ini garis padan. Garis padan. Masuknya dari sini ke sana? Ya, kesana. Sampai kesana. Ini kesana. Ini ke arah selatan juga hampir di bus. Oh, gitu? Iya. Terus, rawanya bawah sana? Iya. Garis padan itu maksudnya apa tuh? Garis padan kesana itu 50 meter. Jadi 50 meter dari bibir rawa itu garis padan. Untuk bibir rawa namanya dia kan menamakan badan air. Badan air. Badan air tarik ke 50 meter. Namanya ke padan. Karena dia. Artinya nggak boleh di... Nggak boleh di... Diubah, ditangun, ditangun. Nggak boleh dibangun, nggak boleh. Diubah, ditangun. Padahal... Padahal sudah rumah-rumah. Sudah rumah-rumah sudah ada. Sertifikat hak milik, betul? Tahu-tahu itu dipadok oleh pemerintah BWS dan Kodamba Tiponegoro. Itu cara memadok aja juga nggak tahu. Maksudnya awalnya tujuannya apa, semua orang nggak tahu dipadok itu. Karena itu nggak pernah. Sebelum dipadok itu ada informasi dari kepala desa maupun dari pejabat yang lain itu. Nggak ada penyampaian apa-apa. Tahu-tahu ada pemasangan patok di wilayah kami. Termasuk masuk kampung saya itu separuh kampung itu dipadok. Tulisannya garis sepadan. Garis sepadan milik negara. Dilarang merusak milik negara. Tadi Pak Kasihan cerita dengan saya bahwa sekitar tahun 2009 itu menyampaikan usulan tentang permasalahan di Rawapening. Yaitu adanya sedimentasi dan banyaknya cenggondok gitu ya. Dan tentunya batas yang telah ditentukan oleh negara dalam ini provinsi yang beberapa yang tertimbun. Dan kemudian usulan tersebut disampaikan di beberapa acara diantaranya dalam suatu seminar atau konferensi. Konferensi ya. Konferensi Danose Indonesia. Yang pertama kali. Yang pertama kali di Bali ya. Di Nusa 2 Bali. Dan kemudian di 2009 itu aspirasi yang disampaikan melalui Pak Kasihan diterima oleh pemerintah. Dan dijadikan sebagai program strategis untuk dilakukan perbaikan yaitu revitalisasi masalah sedimentasi dan cenggondok. Dan kemudian baru kemudian dilakukan dengan adanya peraturan yang dibuat di sekitar tahun 2020 gitu ya. Peraturan Menteri. Dan kemudian 2021 dibuat pematokan di beberapa titik. Sebagaimana yang Pak Kasihan sampaikan, pematokan itu ternyata tidak didampingi oleh pengurus perangkat desa setempat dan masyarakat yang mengetahui itu. Dan ternyata pemasangan patoknya di tengah-tengah desa gitu ya. Yang banyak rumah-rumah yang sudah dimiliki dan ditinggali sebelum Indonesia merdeka bahkan. Artinya gak boleh dioperas, ditangun juga. Gak boleh dibangun, gak boleh dibangun. Padahal sudah rumah-rumah. Sudah rumah-rumah sudah. Sertifikat hak milik. Kami juga membawa bukti perician atau punci desa dari Bisa. Seandainya akan membutuhkan sertifikat pun kami sudah mengumpulkan. Kami sudah mengumpulkan data-data sertifikat yang memiliki tanah tersebut, tanah ini. Oke, itu ada yang terlihat mendongrok-mendongrok itu. Itu kan pengumpulan dari SGBO. Padahal itu tanahnya tanah siapa? Gak, naksing sana. Itu benang tanah provinsi itu. Tanah provinsi? Oh, tanah provinsi itu yang saya ceritakan tadi dulu. Pilih masyarakat harus dibeli untuk kita. Tapi, ada gak tanahnya yang itu sebetulnya tanah masyarakat, tapi kemudian diambil atau dibunakan untuk lainnya? Ya ini cuma diakui. Diakui ini aja, oke. Oh, enggak belum ada. Ya, oke, kita lihat lagi. Jadi mulai ini, Pak. Ini sana. Sawah. Ini ada gambar riciannya untuk blok. Nah, ini semua ini dinamakan untuk desa itu blok 26. Ini sudah ada sejak nenek moyang, saya sudah tahu. Ini data dari desa ya? Dari desa. Ini untuk blok 26. 26 itu sawah. Sawah barat dusun kuran itu blok 26. Rician ada, C desa pun juga ada. Yang punya-punya pun di sini juga tertera. Sudah ada nama-namanya. Nah, ini. Sejak kapan ini? Sejak kapan? Ini Pak Dikasian lebih tahu. Benar-benar ini oleh Bapak saya itu sudah pegangan ini. Sebelum kemerdekaan ya? Sebelum kemerdekaan. Oke, ini. Ya, ini Bapak Dikasian itu PTSR pertama di Juta Rutan. Tapi narisaan ini sebelum itu sudah ada. Iya, iya. Oh, Bapaknya. Pak Dikasian, kenapa kok kemudian sedimentasi dan eceng gondok itu dijadikan usulan penting untuk, apa namanya, dari masyarakat untuk dilakukan perbaikan? Terima kasih. Karena begini ya, saya masuk poin yang ditanyakan tadi. Masa rawa pening itu sudah dikatakan masyarakat dan penelitian semua akademik dan dinas provinsi Jawa Tengah itu menyatakan bahwa rawa pening itu kurang lebih 5-10 tahun akan menjadi rata dengan daratan sekitar rawa pening. Sehingga itu perlu penangannya, penanganan masalah tingginya sedimentasi ini sekarang sudah menimbun dan di basement area rawa pening itu sudah sangat memprihatinkan. Keduanya, masa enceng gondok yang kita angkat di balik, Nusa Dua Balik itu memang waktu 2008-2009 itu diperkirakan dalam penelitian dari Badan Pencana Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Bepeda Provinsi itu, dengan dinas-dinas yang lain, kelapangan itu dinyatakan enceng gondok sudah menutupi area itu 65% lebih pada tahun itu. Diperkirakan 3 tahun yang akan datang, 5 tahun, rawa pening itu sudah tertimbun, kalau mencana enceng gondok, makanya kita angkat di balik itu ternyata di sana ada respon dari pemerintah pusat. Masalah ini, kemudian masyarakatnya memang enceng gondok itu sangat mengganggu. Petani diganggu, karena untuk sarang tikus dan sebagainya, nelayan juga ikannya tidak bisa berkembang, kesulitan mengeluarkan masuknya, banyak sekali. Tapi sekarang yang terjadi, dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan, masyarakat katanya rugi, rugi dia apanya nih? Kagetnya begini, kerugian kita ini. Sekarang lahan sawahnya tidak bisa, banyak yang tidak bisa ditanam. Kenapa tidak ditanam? Karena rusaknya, adanya reviterasi pembercihan yang itu pakai alat berat itu, semua masuk alahan persawaan itu sekarang, sawahnya itu yang dulu rata sekarang menjadi gunung-gunung gitu. Itu sawahnya, sawah milik? Sawah itu semua hak milik, yang dikatakan saya tidak mengatakan tanah rapenik itu bukan menang saya. Yang kita katakan itu adalah tanah hak milik, saya yakin itu saya dibuktikan apabila menangkan hak milik salah, saya siap dituntut kok. Kan yang dikatakan ini tanah hak milik, saya menunjukkan bukti-buktinya. Nah ini patok apa ini Pak? Itu patok milik HM masyarakat. Patok dari agraria, dari agraria, dari punya masyarakat, itu bersertifikat itu ada ditulis pelangnya dari yang punya itu, milik Pak Taseno, HM nomor sekian, itu ada. Nah itu ada, nah itu ada, nah itu ada. Sawah itu tidak apa-apa Pak, itu ada tulisannya. Kemudian dari sini masih milik HM, namanya Partono. Oh ini masih milik HM? Masih punya HM, sampai sini. Itu yang mana pemerintah zaman dulu ini. Pemerintah masa kapan ini? Ini mana saya kurang bahas, sudah lama ini. Ini ya, ini ya. Coba lihat gambarnya di zoom bisa kan? Ini dulu warnanya agak biru ini. Semakin lama terkikis menjadi seperti ini. Ini dari pemerintah zaman? Dari pemerintah, ya. Terus dari sini ke sana, tanah provinsi. Provinsi itu yang di tanah boleh, Kalau kegeleban, masyarakat, ramah, udah-udah. Dari pemerintah, ya. Itu, karena sudah dulu, ya. Itu ke tanah 50 meter, itu ada kali. Sepanjang selingkar rawa pening ada kali, Pak. Batasnya. Bagaimana, masih ada kali. Nah, nah, pengetahuan saya seharusnya yang dinamakan badan air itu pas kali. Badan air itu pas sungai di sana. Nah, menurut saya ya, badan air sungai melingkar itu badan air, kemudian sampai sini, baru sepadan. Sepadan ke sana, mulai ke sana sepadan. Ini dijadikan sepadan. Masyarakat tidak usah tetap. Kita mendukung untuk program pemerintah revitalis itu mendukung. Iya, iya. Saat, sekarang yang terjadi di patoknya dari sini, ke sana berurau-urau. Nah, dari sini sampai ke sana, jauhnya, ampun, lebih dari seratusan meter lebih. 200 meter ada. 200 meteran, ya? Oh, sampai dari patok provinsi yang ini, sampai ke badan air, hampir 200 meter ada. Jadi, yang dipatok di tanah-tanah masyarakat? Tanah masyarakat. Jelas, ada buktinya. Ada buktinya kepemilikannya. Pak Ramlan, di beberapa tempat tadi saya lihat, ada beberapa sawah yang katanya 2-3 tahun lalu masih sawah, dan sekarang sudah seperti semak belukar, katanya seperti hutan masyarakat bilang. Kenapa nggak bisa dimanfaatkan dan dampak-dampak lain yang terjadi, apalagi selain itu? Itu jadi, memang itu tanah milik masyarakat atau yang dinamakan HM. Namun kenapa kok sekarang dia ada yang tidak menggarap terlalu besar biayanya, karena yang dikatakan Pak Dekasihan tadi, banyak gundukan-gundukan dari tumpuan gelombang-gelombang tanah yang kemarin dilalui oleh alat berat. Sehingga masyarakat kalau dipikir-pikir untuk biaya operasional tidak mencukupi untuk membiayai untuk memerkerjakan sawah tadi. Namun ada yang memang banyak juga yang ditanami, memang kemarin-kemarin tidak dilalui oleh alat berat, sehingga biayanya tidak terlalu besar. Iya, tapi kan ada beberapa tempat katanya karena takut adanya patok yang di situ ada larangan. Dilarang apa tadi? Dilarang membangun, mengelola gitu ya? Mengelola dan merusak atau memperut. Terus ada nggak yang kemudian masyarakat karena itu takut untuk menggarap? Ada yang seteras itu? Ada, jadi itu tetangganya Pak Kasian itu, namanya Pak Soko Pujiono itu, itu dia menggarap milik Yumri Mohdor dan Simtiyah. Itu pas pada waktu menggarap, kemudian ada pemasangan patok. Nah, memang entah itu orang itu ada wal-wal titik-titik penyakit atau gimana, tapi ternyata kenyataannya, mungkin ada tiga bulanan dia stres sampai masuk rumah sakit, termasuk setengah rumah sakit. Gara-gara? Termasuk juga itu. Gara-gara apa? Gara-gara, pulang dari sawah itu yang membaca itu. Membaca patok tadi, perintah untuk tidak boleh di, apa, seperti tidak boleh digarap gitu kan. Nah, ini lokasi apa nih Pak? Ini lokasi sawah, milik masyarakat. Tadinya sawah? Sawah. Terakhir kapan dipakai? Jadi sekitar tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Sebenarnya ini nak, kemarin yang garap itu tidak stres dengan keadaan adanya patok, itu tetap digarap. Loh kenapa kok stres dipakai? Itu ya, itu milik tanah masyarakat yang tadinya sawah. Mas Bogi kan sering membantu masyarakat untuk menyuarakan, menyampaikan aspirasi dan lain-lain. Nah, masalah ini seperti apa Mas Bogi? Pernah nggak ditanyakan atau disampaikan aspirasinya? Kita pernah menanyakan, baik itu yang wujudnya dialog dengan pemerintah, terus kemudian ada lagi beberapa teman-teman itu aksi juga, ada forum Rawapening Bersatu, terkait dengan dampak yang adanya revitalisasi ini. Nah, sebagai contoh, di kecamatan saya, di Banyu Biru, beberapa nelayan itu kan yang tadinya bangunan itu ada di sekitar sampai tengah itu kan minggir. Nah, di pinggir itu kan ada yang disitu namanya beranjang, itu kan ikannya udah jarang. Oh, jadi tadinya beranjang di tengah? Iya, di tengah terus minggir. Minggir. Disuruh di pinggir ya? Kedua, di Rawaponi itu banyak sawah-sawah yang dua tahun tidak bisa panen, gagal panen. Gara-gara? Gara-gara air naik, ada juga ada yang karena enceng gondok didorong ke sawahnya. Dan itu pernah terjadi konflik di lapangan secara langsung antara si operator Bego tadi yang buangin enceng gondok dengan petani. Dan itu, nah, aksi ada upacara di Rawapening dan juga banyak lagi lah. Nah, selama ini pernah dilaporkan kemana siapa aja? Pernah disampaikan ke siapa saja pejabat-pejabat yang terkaitnya? Kalau, ya mohon maaf ya, di Kabupaten ya sifatnya berdiskusi karena secara garis besar jabatnya adalah ini adalah proyek dari PUPR dan ini harus saja pusat. Proyek dari PUPR ya? Super prioritas kan. Dan padahal kalau namanya proyek-proyek PUPR, seandainya memang ada telahan milik masyarakat yang diambil, kan tentunya ada ganti rugi atau relokasi gitu kan? Ini ada seperti itu nggak? Sebenarnya kita dialog itu juga begini, kalau untuk pemindahan belanjang ya dibantu. Terus kalau untuk sawah itu sebenarnya kita pernah dari beberapa petani, baik di Banyu Biru, Mambarawa, dan Tuntang itu pernah menyurati ke Presiden tiga kali. Kurang tahu, kurang tindak lanjut dari surat itu bagaimana? Terkait dengan ada beberapa tuntutan, salah satunya adalah bebas pajak, terus ganti rugi, gagal panen, dan juga mencabut keputusan Menteri nomor 365. Keputusannya soal apa itu? Soal revitalisasi dan berbagai turunan di bawahnya. Oke, oke, oke. Ya memang begini ya, saya menyampaikan beberapa hal tadi yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian soal masalah di Rawah Pening ini. Jadi dampak dari penempatan revitalisasi yang tadinya adalah usulan dari masyarakat, kemudian dijadikan program prioritas, tapi kemudian peletakan titik batas itu kemudian menjadi masalah. Karena saya nggak tahu ada hal apa, nanti kita tanya sama Pak BW sebagai pakar ya, pakar hukum lah ini. Tapi paling tidak begini, dalam logika masyarakat ini, ketika dia punya hak kepemilikan, dan kemudian hak kepemilikannya tiba-tiba dibatasi dengan dilarang untuk digunakan, maka itu menjadi pertanyaan. Dan tentunya ini yang mengkhawatirkan ya. Kembali terkait dengan revitalisasi Pak BW, tentunya revitalisasi ini kan ada kepentingan negara nih Pak BW. Karena tentu negara berkepentingan untuk menjaga kebuk cadangan air, masalah lingkungan, dan lain-lain. Tapi ada lagi kepentingan masyarakat nih Pak BW. Terus bagaimana Pak BW memandang hal ini? Dari hasil diskusi ya Mas Novel ya, dengan masyarakat itu kan, pertama kenapa perlu revitalisasi? Danau ini ditetapkan sebagai salah satu danau prioritas yang harus dilindungi, atau pakai istilahnya direvitalisasi. Karena itu jadi cadangan air. Dan bahkan ini juga jadi penggarak turbin ya, untuk... Oke. Jadi itu kepentingannya itu. Iya, iya, iya. Sehingga masyarakat menginginkan revitalisasi dalam konteks sebagai cadangan air, dan sebagai penerangan. Tapi untuk kepentingan masyarakat juga sebenarnya, supaya pertanian di daerah ini, pencarian makan lainnya, seperti ada, apa namanya, ikan, gitu-gitu, itu juga aman loh. Tapi kok kemudian, ketika dilakukan revitalisasi, semua tujuan mulia untuk melakukan revitalisasi tidak terjadi. Nah, itu kan yang jadi soal. Kita tidak menyalahkan semuanya, tapi kita ingin mencari tahu duduk persoalannya apa. Oke, revitalisasi untuk kemakmuran masyarakat kesejahteraan. Nah, begitu diperiksa, kemudian, yang pertama kali jadi soal adalah penarikan garis padat. Kalau penarikan garis padat itu dilakukan, tidak sungguh-sungguh memenuhi prosedur, misalnya saja, kita bisa cek nih ke Pak Ramlan nih, apakah desa dilibatkan atau dusun dilibatkan petiga? Tidak. Tidak dilibatkan. Kalau tidak dilibatkan, bagaimana dia menentukan sepadan? Iya, iya. Itu bagian yang pertama itu. Iya. Dan ingat, ketika menentukan sepadan itu, kemudian dibuatlah patok-patok, dan di dalam patok-patok itu kemudian muncul konsekuensi. Kalau melanggar dilakukan ini, 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 ini. Nah, itu bagian pertama itu, Mas. Iya, iya. Bagian kedua, ketika dilakukan awal revitalisasi, ya, apa namanya, koceng gondoknya dibersihkan, macem-macem, itu muncul masalah. Ketika dia dibersihkan, dia memasuki tanah milik masyarakat. Itu ya, gitu ya, ditaruh seperti itu. Jadi, kemudian masyarakat tidak bisa kerja. Atau kemudian alat-alat beratnya lewat di tanah masyarakat. Nah, itu akibatnya tanah masyarakat. Atau ceng gondoknya dibuang ke pertanian. Iya, ceng gondoknya. Jadi, semua proses itu kemudian menjadi masalah. Nah, akibat itu kemudian, masyarakat dalam 2-3 tahun ini, pendapatannya tergantung. Iya, iya. Kesejahteraannya bermasalah. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau ini tidak diselesaikan segera, maka 5, 6, 7, 10 tahun yang akan datang, sempurna tuh mas kegelapannya. Iya, iya. Rawah peningnya tidak lagi menjadi cadangan air, masyarakatnya hancur ekonominya. Iya, iya. Jadi, tujuan revitalisasi itu tidak tercapai. Itu sebabnya, teman-teman merasa penting, cabut aja. Kalau menurut saya sih, mungkin jangan dicabut, ya dipereksa lagi lah. Iya, iya. Proses-prosesnya itu diperiksa lagi. Iya, iya. Dicarilah orang-orang universitas, agar depisi, yang agak genah gitu ya, untuk menjalankan proses ini. Diteliti lagi ya, Pak. Iya, betul. Pak Bewe, kan begini ya, terkait dengan masalah, apa namanya, revitalisasi. Kalau kita lihat dari cerita warga setempat, dan beberapa data-data yang kita bisa baca tadi ya, Bahwa sebenarnya, rawa pening ini dulu lebih kecil awalnya. Iya. Tapi setelah sekian lama, karena suatu kebutuhan, bahkan masih zaman kolonial, Karena ada dibuatnya PLTA, maka dibuatlah rawa pening yang menjadi lebih lebar, Dan dibuat pendungan di suatu sungai, sungai apa tadi? Sungai Tuntang. Sungai Tuntang. Dan akhirnya, dengan pintu air itu bisa diatur ketinggian rawa pening ini. Ketika melihat itu, dikaitkan dengan revitalisasi tadi. Revitalisasi ini artinya apa sebenarnya? Kembali ke kondisi awal, atau dibuat fungsi yang baru. Ini apa artinya, Pak Bewe, melihat ini? Sebenarnya kan, revitalisasi itu sangat tergantung dari definisi operasionalnya. Kalau definisi operasionalnya ngawur, jadi kan revitalisasi itu harus ditanyakan. Ini yang direvitalisasi, apa untuk kepentingan siapa? Nah, kalau saya sih, kalau melihat dari sini, ada Mas Bobi yang tadi sejarahnya jauh lebih ini. Ini, gila loh Mas. Ini gunung nih. Gunung apa mas namanya, Telugoyang. Ini luar biasa nih, daya lainnya, Mas. Dan ini bukan gunung-gunung baru. Gunung-gunung sejak zaman purba dulu. saya menduga namanya rawa pening ini juga bagian dari zaman dulu kalah sekali zaman dulu ini dijadikan cadangan air tapi begitu kemerdekaan kan kita memerlukan cadangan air diperluas karena untuk apa namanya listrik untuk irigasi dan macam-macam kayak gitu nah ketika itu kemudian ada masalah sehingga kalau kemudian revitalisasi harusnya ini dikembalikan kepada tujuan awalnya kenapa ini memang kemudian dilakukan ada penambahan perluasan dan macam-macam seperti itu dan ini kemudian kan tenda pemerintah provinsi juga membeli sebagian itu mas, membebaskan dari masyarakat, nah kalau dia membebaskan dari masyarakat dari titik rawa pening awal itu, harusnya harusnya mas, yang setelah pembebasan itu kesini, itu tidak termasuk dari sepadannya tapi kalau sekarang ini dikariknya justru lebih dari tanah provinsi yang dibeli jadi kan perkelanyaannya ini logikanya udah kelihatan maksudnya ya maksudnya kan ditariknya ke sana menuju ke rawa peningnya ini kok ditariknya ke masyarakat sehingga itu masyarakat muncul dugaan macem-macem iya 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 barangkali sebagai closing statement ini sekaligus menggambarkan dan saya ingin masing-masing nanti mas Bogi terus masing-masing yang lain cuma menyampaikan dalam 2-3 menit ya masalah apa namanya harapannya apa silahkan mas Bogi pertama simpel lah pertama bagaimana petani bisa menanam lagi dengan seperti sediakala dan kalau kerja kan nelayan petani itu kan pejuang dia tidak berharap banyak dengan pemerintah dia mandiri berangkat pagi nah kalau kerja ya jangan terlalu banyak jangan teka-teka sama masyarakat gitu aja kalau menurutku gitu iya 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 sehingga kasih gitu kalau apa kasihan sekarang apa namanya harapannya harapan saya pak kita harus bisa menyuarakan dan menyuarakan yang dihindari hati melawan saya pak hak milik saya hak milik rakyat masalah sekitar rapening ini tanah yang sekarang dipatok diakui jadi garis padan dan badan air itu yang badan jadi rawa pening pada itu sawah hak milik sertifikat apalagi garis padan masuk kampung perumahan yang kena itu pokoknya itu dikembalikan milik rakyat sesuai aturan yang ada itu kan sesuai tidak mengutip yang lain tidak harus ngotot saya harus punya nah kalau memang kita tidak punya tidak punya data tarik monggo itu kan tidak boleh ditarik iya pak pak dos tapi gitu milik itu bukti nyata hidup-idup berapa abad nenek moyang kita hidup di kelahiran kami kok sekarang dipatok jadi tanah garis padan dan badan air bahwa itu diancam dilarang merusak milik negara ini menjadikan orang-orang ada yang stress takut ada yang tidak mau garam sawahnya kalau sudah dibiayai nanti ternyata ada masalah akhirnya banyak yang terbengkele itu warapan pokoknya tanah itu kembalikan masyarakat rawa pening dibangun didukung masyarakat asal itu rawa pening bukan dilebarkan terobot tanah hak milik itu saja orang rawa pening itu ada batasnya yaitu sekarang tadi ditunjukkan tadi ini loh batas aslinya batas rawa pening ini ke sana tanah desa sana rawa peningnya itu saja cukup itu terakhir Pak Ramlan saya minta satu ditambahkan selain tadi harapan saya minta Pak Ramlan dari pengurus dusun dan desa selama ini pernah melapor kemana dan tanggapannya apa silahkan Pak Ramlan untuk kita melaporkan di apa itu pemerintahan kita sudah melaporkan juga kepada kepala desa kemudian Bapak Kepala Desa pun juga sudah menindaklanjuti ke Bupati kemudian ada suatu pembicaraan ataupun suara dari Bapak Bupati bahwa nantinya tidak usah apa itu tidak usah khawatir kalau patok itu tidak ada fungsinya kemudian juga dari BPOS pun juga pernah bilang di forum bahwa patok itu katanya hanya nitip tapi sampai sekarang titipan itu kok tidak ada tidak ada waktunya tidak lanjut untuk harapan masyarakat kami itu menggolah revitalisasi dilaksanakan menggolah revitalisasi namun tetap di kodor tempatnya yang harus direvitalisasi yaitu milik rapening untuk masyarakat kemudian mengenai nelayan itu harapan kami eseng gondok boleh dihilangkan tapi harus disisakan paling tidak seberapa persen karena disitu ada untuk naungan dari ikan-ikan juga kemudian masyarakat seandainya melaut itu ada angin dia bisa berteduh di eseng gondok tadi baik menarik sekali saya ucapkan terima kasih bapak-bapak sekalian dan tentunya kita semua berharap masalah ini bisa segera diselesaikan dan jangan terus kemudian membuat ketakutan kepada masyarakat yang itu berdampak kepada ketidakpastian mereka untuk berusaha sebagai nelayan maupun sebagai petani begitu juga terhadap hak kepemilikan dari masing-masing ada yang menarik mas tadi mas profes belum ditutup satu penjelasan Pak Ramlan itu menegaskan masyarakat silahkan kembali lakukan aktivitas ekonomi untuk memastikan kehidupannya dasarnya dasarnya adalah pernyataan dari bupati dan kepala BWS sendiri jadi patok itu harusnya tidak melarang dan mempunyai akibat apapun jadi harusnya dengan begitu kehidupan akan normal terus kedua mestinya pemerintah daerah membantu masyarakat ini mengembalikan fungsi lahan seperti sendiakala kalau ada program yang cepat mengenai itu kemudian fungsi-fungsi kehidupan yang bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan itu dikembalikan lagi dan itu dibantu nah terus yang paling ketiga ini kan kita akan menghadapi situasi yang kritis mas dengan cuaca ekstrim panas yang terus-menerus ini kalau tidak segera dibuat kebijakan yang mengakualisi kepentingan masyarakat ini kita masyarakat ini akan luar biasa dan ini sebentar lagi tahun politik saya khawatir sekali kemudian akan muncul gerakan-gerakan atau saya tidak tahu semacam apapun dan ini akan merugikan pemerintah daerah jadi forum ini kita akan jadikan satu wacana untuk membawa ke ruang terang masalah-masalah yang hari ini sedang kita diskusikan menarik Pak BW saya kira penyampaian Pak BW tadi sudah bisa menggambarkan sebagai gambaran yang kita bisa memahami semuanya dan tentunya kita berharap apa namanya acara-acara seperti ini untuk membawa masalah ke ruang terang tentunya dengan harapan agar dijadikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait agar kerugian masyarakat tidak terus kemudian terjadi dan menjadi masalah ketidakadilan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasihavali kita lihat